Intro Hai semuanya, nama saya Gaby Selamat datang di Royal Aviation Academy Nah, kita ini sekarang lagi di lantai 2 ya Jadi, lantai 2 ini basically untuk administrasi dan lain-lainnya Kita ini sekarang ada di Student Lounge Nah, Student Lounge ini bisa kalian pakai untuk menunggu jemputan dan lain-lain juga Nah, untuk sekarang kita pindah ke Administration Office Di sini ada juga ruangan Kap Jan, Kap Jotis, dan Kap Madu Mereka ini lagi bikin schedule yang dibikin setiap hari Jadi, progress kalian akan up to rate banget untuk setiap harinya Agar kalian punya schedule the next day Untuk flight yang sesuai kebutuhan kalian Nah, sekarang ini kita ada di Administration Office-nya Ini ada MAM Shila, ada MAM Alpha, ada MAM Ferry Jadi, kalian kalau misalnya punya concern-concern Atau ada masalah tentang akomodasi dan lain-lain Bisa kalian tanyakan ke mereka langsung di sini Sekarang ini ada Office-Office lain dan juga ada Conference Room Nah, Conference Room ini kita pakai untuk meeting dengan student-student baru Kalau misalnya sekarang Conference Room-nya masih dipakai Jadi, nggak bisa kita cek ya Nah, jadi sekarang kita bakal pindah ke lantai 3 ya Jadi, lantai 3 ini basically dipakai buat kegiatan belajar-belajar Dan semua perangkat sekolah kalian akan dilakukan di lantai 3 kedua perangkat ini Nah, pertama kita bahas student lounge-nya Jadi, student lounge-nya ini kalian bisa pakai untuk menunggu kelas Atau ngobrol-ngobrol sama teman kalian Jadi, sebelum kelas atau apapun kalian bisa lah ya Ngobrol-ngobrol sama teman kalian di sini Terus, next kita ada Library dan Briefing Room Nah, Library dan Briefing Room ini kalian bisa pakai untuk diskusi sama instructor kalian Nah, di sini ada miniatur pesawat yang kita punya Salah satunya di Royal Jadi, ini salah satu kelas yang ada di Royal Kelas ini dilengkapi sama proyektor dan juga AC Jadi, kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian duduk di belakang pasti kelihatan kok materi-materi-nya Dan juga kelas ini sangat luas ya Jadi, kalian bisa belajar dengan komentar sendiri Sekarang, ayo kita cek simulator ini Jadi, di Royal ini kita punya dua simulator Yang satu itu Redbird, yang satu ini Elite Nah, yang ada di sini itu sekarang Elite Jadi, nanti ini kita pakai untuk latihan Airman Flight Seperti terbang di kondisi-kondisi tertentu seperti merawan atau visibility yang rendah Nah, ayo kita cek Elite ini kayak gimana sih Selamat menikmati Di Elite ini kita bisa mensimulasikan kondisi-kondisi terbang yang tertentu. Di sini juga lengkap dengan tombol-tombol yang seharusnya ada di kokpit untuk melatih kita di dalam keadaan terbang tertentu. Nah, di Elite ini ayo kita cek redbird yang ada di hangar kita. Selamat datang di hangar besar kami. Mari kita menuju ke simulator. Selamat datang di Redbird. Ini salah satu dari dua simulator yang kami miliki di Royal. Yang istimewa dari simulator Redbird ini itu dilengkapi dengan fitur full motion. Jadi, ini seperti di pesawat beneran. Jadi, bisa gerak kalau masuk awan atau kalau kita belok kanan, belok kiri, naik, turun. Itu akan ada motion-nya. Jadi, seperti pesawat beneran. Nah, ini akan difokuskan ke instrument flight rules. Jadi, untuk prosedur-prosedur AFR yang biasanya kita simulasikan. Sebelum kita terbang actual, nanti kita akan simulasi dulu prosedur-prosedur AFR yang ada di Redbird ini. Dan setelah studennya sudah mahir, setelah itu kita bisa pindah ke pesawat beneran untuk terbang AFR. Terima kasih telah menonton! Kami baru selesai simulator, mari kita ke Student Lounge. Sekarang kita berada di Student Lounge. Ini di mana tempat student dan instruktur pada briefing untuk post and brief flight. Ini dilengkapi dengan banyak sofa dan banyak tempat duduk. Jadi, student bisa istirahat, bisa prepare flight-nya dia. Mari saya lihatkan hangar bagian luar. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita ada di hangar bagian dalam. Jadi, hangar dibagi menjadi dua bagian. Ini kami sekarang di bagian dalam. Dan itu nanti kita akan ke bagian luar. Jadi, di bagian dalam ini, biasanya pesawat itu diparkir untuk diinspeksi, untuk di-service. Dan di hangar kita akan selalu harus memakai safety base untuk menerapkan safety culture kita. Dan di masa pandemi ini, penting sekali juga kita harus memakai face mask dan menerapkan protokol kesehatan untuk bisa tetap terbang selalu. Makanya sekarang kita bisa tetap terbang, tapi lebih hati-hati lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan memakai mask dan terbang harus memakai gloves juga. Jadi, kayak gitu. Nah, ini sekarang kami di hangar bagian luar. Nah, ini pesawatnya habis datang dari terbang. Sekarang sedang di-disinfektan untuk bagian dari protokol kesehatan. Jadi, di sini ada dua personil yang akan masuk ke pesawat. Dan dia akan spray alkohol di dalam pesawat untuk menetralize pesawatnya lagi supaya bisa dipakai untuk flight berikutnya. Kita mempunyai total 10 pesawat. Jadi, 10 pesawat itu 8 pesawat adalah training aircraft. Jadi, itu yang kami pakai sebagai student untuk terbang. Dan dari 8 pesawat itu kita bisa pecah lagi menjadi dua kategori. Cessna 152 dan Cessna 172. Bedanya hanya satu. Itu untuk Cessna 172 itu seatnya ada 4. Dan untuk Cessna 152 itu ada 2 seater. Setelah itu kita juga mempunyai satu multi-engine. Itu dua mesin. Nah, pesawat 152 dan 172-nya kita mempunyai RPC A31, RPC A32, RPC A40, RPC A60, RPC A596. Dan untuk dua pesawat Cessna 172-nya kita punya RPC A33 dan RPC A2017. Sekian tur dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di Dumagete.